iya memang sudah meninggal tetapi perasaan wong yang meninggal itu lebih sensitif dibandingkan perasaan wong yang masih hidup itu pahalonya akan disampaikan kepada mereka yang sudah meninggal diibaratkan oleh Nabi Muhammad pahalo itu diletakkan, ditaruh di pucuk nampan ditaruh di pucuk nampan nampan yang terbuat dari perak dibawa oleh malaikat nah kalau wong yang sudah meninggal maka mereka makanannya bukan makanan seperti apa yang kita makan akan tetapi makanan mereka adalah makanan arwah apa dia makanan arwah yaitu zikir, doa yang dikirimkan oleh kita yang masih hidup jadi Nabi Muhammad kalau misalnya kan namanya kuburan itu kan becak komplek namanya bukan TPU tempat penguburan itu umum kita sebutnya perumnas lah jadi komplek kumpul bareng-bareng disitu nah kita nyangko mereka itu tidak saling sapa kita nyangko mereka itu tidak saling kenal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan Bang Dayan disini di channelnya Wong Palembang untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di suri hari ini di suri hari kamis kita diberikan ni'mat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat taufik, ni'mat hidayah serta inayah sehingga Alhamdulillah pada saat ini kita bisa duduk bersama berkumpul untuk membacakan daripada surat yasin dan insyaallah akan kita tutup dengan doa Yang mana dari bacaan-bacaan tadi Kita niatkan untuk seluruh Daripada arwah, ruh-ruh Keluarga kita yang sudah mendahului kita Wabil khusus daripada Bapak Haji Edy Masri bin Nur Muhammad InsyaAllah dengan bacaan-bacaan tadi Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kuburan-kuburan mereka Kubur yang penuh dengan rahmat Allah Kubur yang penuh dengan pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan, menerima seluruh amal baik mereka Dan mengampuni daripada seluruh kesalahan mereka Amin, amin, ya rabbal, ya rabbal alamin Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, rahimani wa rahimakumullah Apa yang sedang atau yang telah tadi bersama kita lakukan Merupakan salah satu dari anjuran Yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Banyak daripada riwayat hadith yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alihi wa sahbihi wa salam Tentang pentingnya kita yang masih hidup Untuk perhatian, untuk tidak melupakan keluarga kita Dari keluarga kita yang sudah meninggal Daripada hadith riwayat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Adalah salah satunya Beliau menyatakan Umati ummatun marhumah Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmat kasih sayang Yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa sahbihi wa salam Lalu Rasulullah melanjutkan Daripada bentuk kasih sayang Allah khusus untuk kita umat Nabi Adalah kata Rasulullah Banyak daripada sebagian umatku Yang ketika mereka dikubur Setelah mereka meninggal Maka dikubur Di saat mereka dimasukkan di dalam kubur Mereka banyak sekali membawa doso Membawa kesalahan Akan tetapi Di saat mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doso dan kesalahan mereka Telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka sahabat pun bertanya Apa penyebab doso dan kesalahan Dari sebagian umat Nabi Yang mereka bawa pertama kali Ketika mereka masuk ke alam kubur Tiba-tiba pas dibangkitkan di padang mahsyar Doso kesalahan itu sudah kosong Doso kesalahan itu sudah habis Maka Nabi Muhammad sallallahu wa ta'ala Beliau menjawab Dari pada terampunnya doso dan kesalahan tersebut Adalah berkat istighfar Permohonan ampun Yang dimintakan oleh kita yang masih hidup Kepada mereka yang sudah mening Yang sudah meninggal Maka hadirin hadirun Apa yang sedang kita lakukan ini Merupakan anjuran Perintah dari Rasulullah sallallahu wa ta'ala Setiap daripada kita tentu Memiliki keluarga yang sudah meninggal Maka jangan sampai hubungan baik Yang kita jalin dengan mereka Yang dulunya hidup bersama kita Di saat mereka sudah meninggal Kita putuskan mak itu Jangan Akan tetapi sebaliknya Kita malah justru diajarkan oleh Rasulullah sallallahu wa ta'ala Untuk berperilaku baik Menjaga hubungan baik kita dengan mereka Meskipun mereka sudah meninggal Pertama yang kita lakukan sekarang ini Yaitu kita sama-sama membaca yasin Sama-sama kita akan membaca doa Ini merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Daripada anjuran juga Tando kita berperilaku baik Dengan mereka yang sudah meninggal Adalah kita disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Untuk berziaruh kepada makam kuburan mereka Jangan 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 Kita misalnya seorang anak Abahnya kita meninggal Ibunya kita meninggal Maka kita berkunjung ke rumah Ke kuburan abah orang tua kita yang sudah meninggal tadi Minta maaf sebagian kita setahun cuma sekali Pas nak idul fitri Atau pas bulan syak Bulan syakban Baru kita nak ngelogoi Baru nak kita nyengali Kalau kata orang Palembang itu kan langguk Eh langguk Langguk itu apa langguk? Langguk itu sombong Giliran kita Langguk itu sombong Jangan kita nemui orang tua kita Apalagi kita menganggapkan ustadz dia sudah meninggal juga Iya Memang sudah meninggal Tetapi perasaan orang yang meninggal Itu lebih sensitif Dibandingkan perasaan orang yang masih hidup Kalau orang meninggal ini lebih sensitif Dia punya Rasa ini lebih tajam Dibandingkan di saat mereka masih hidup di alam dunia Maka anjuran Rasulullah SAW Kita anak Kita cucung Kita keponaan Kita-kita-kita Keluarga kita ada yang meninggal Maka ayo Paling idak sebulan sekali Bagusnya seminggu Seminggu sekali Di hari Jumaat Di pagi hari Jumaat Kita berkunjung Berziarah ke kuburan mereka Apa yang kita baca? Kalau idak kau bermaco yasin Minimal kita baca surat al-ikhlas Sebanyak 11 kali Surat al-ikhlas kita kirimkan 11 kali Kemudian kalau ada waktu lagi Tambahilah al-falak sama an-nas masing-masing Satu kali Lalu kita berdoa Ustaz aku tidak apal doanya Tinggal Jadi bahkan Nabi Muhammad SAW Ketika beliau Mengatakan di dalam hadith Wong meninggal ini Itu galak dikirimi hadiah Hadiah yang nyampi kepada mereka Pertama bentuknya adalah istighfar dan doa Disebutkan di dalam riwayat Apa yang sekarang ini kita lagi gawike Itu pahalonya Akan disampikan kepada mereka yang sudah meninggal Diibaratkan oleh Nabi Muhammad Pahalo itu diletakkan Ditaruh di pucuk nampan Ditaruh di pucuk nampan Nampan yang terbuat dari perak Dibawa oleh malaikat Dibawa oleh malaikat Kalo kita lapar Di dunia Maka makanan kita Kalo tidak nasi Ubi misalnya Yang sifatnya karbohidrat Nah kalo Wong yang sudah meninggal Maka mereka Makanannya Bukan makanan seperti Apa yang kita makan Akan tetapi Makanan mereka Adalah Makanan ar Arwah Apa dia makanan arwah Yaitu Dikir Doa Yang dikirimkan Oleh kita Yang masih Yang masih hidup Jadi Nabi ngomong seperti itu Ditaruhkan oleh malaikat Pahalo-pahalo tadi Apa yang kita baca Dipucuk nampan Kemudian nampan itu Diselahkan kepada Siapa yang kita niatkan Seperti sekarang ini kan Wabil khususnya Khususnya Haji Edi Masri bin Nur Muhammad Nah secara khusus Ruh-ruh Yang tadi kita niatkan Maka mereka akan mendapatkan Kiriman makanan dari malaikat Berdasarkan Apa-apa yang kita Yang kita baca Nah coba bayangkan Katanya ulama Katanya ulama Coba bayangkan Kalo misalnya Kan namunya Kuburan itu kan Becak komplek Namunya Bekan TPU Tempat penguburan Umum Kita sebutnya Perumnas Jadi komplek Kumpul bareng-bareng Disitu Taruh kelas Ibarat Kata Kalo kami Dikuburnya Dikuburan keluarga Oke Jaganglah Untuk hubungnya Dewean Bareng-bareng Nah kita nyangkau Mereka itu Ida saling sapa Kita nyangkau Mereka itu Ida saling kenal Ida saling sapa Saling sapa Saling kenal Buktinya apa Ana teringat Ini nyambung Ada hadith Rasulullah Sallallahu alaihi wasawabihi wasallam Beliau Nyampikan Salah satu Daripada Ancaman Kepada Pelaku Sodomi Yang homoseksual Minta maaf Mana sebutkan Ini kan Menyambung Itu Kalu dia meninggal Kagek Dia belum Bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Di saat Dia dikubur Baru Ditaruh Jasadnya Di alam kubur Langsung Ditarik oleh Malaikat Dikumpulkan Sama Kaum Nabi Lun Lu kenapa Ditaruh Disitu Misalnya Kalau disini Kuburan mana Di Bukit Lamu Misalnya Di Bukit Lamu Ada Yang dulunya Atau Dianya Pas hidup Pelaku Sodomi Dan Dia Bertaubat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dikuburkan Disitu Maka Bencepat Malaikat Ngemen Inyo Bencepat Malaikat Minda Ke Wong Itu Dikumpulkan Dengan Kaum Nabi Nabi Lun Lu kenapa Di dalam Riwayat Tafsir Disebutkan Setan Belagi Dari Perilaku Sodom Itu Dia Tulah Yang nguloi Manusia Untuk galak Dengan sesamu jenis Begitu Terjadi Maksiat Setan Takut 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 Seperti Adab Yang Berlaku Waktu Zaman Nabi Nabi Lun Setan Belagi Jadi Allah Rahman Allah Sayang Dengan Wong Yang Dikubur Disamping Samping Itu Jadi Wong Yang Dibukit Lamo Yang Duluan Dikubur Itu Sengko Budha Ini Budha Ini Bahaya Dikubur Disini Jadi Hati-hati Hati-hati Gitu Kalau Misalnya Beparaan Sama Wong Yang Ahli Maksiat Makanya Di Dunia Bahaya Apalagi Di Alam Di Alam Kubur Tidak Tenang Gitu Kalau Kita Di Kubur Di Sebelah Itu Ada Yang Ahli Ahli Maksiat Kita Tidak Bakal Tenang Karena Nengar Arab Yang Ada Di Kuburan Sebelah Jadi Mereka Ada Interaksi Nah Katanya Ulama Coba Bayangkan Kalau Misalnya Kita Punya Wong Tua Tidak Pernah Kita Perhatikan Tidak Pernah Kita Bacokan Doa Tidak Pernah Kita Bacokan Kirimkan Surat Alfa Alfa Teha Dan Seterusnya Dan Seterusnya Maka Di Saat Waktu Yang Bersamaan Di Samping Samping Kuburan Wong Tua Kita Itu Adu Daripada Kuburan Yang Anak Anak Gajin Keluar Rajin Penghatian Tidak Langgu Model Gitu Jadi Penghatian Saben Habis Sholat Lima Waktu Selalu Dia Tidak Pernah Lupa Rob Birli Wali Walid Daya War Ham Huma Kam Rob Bayani So Wiro Setiap Habis Sholat Lima Waktu Dia Tidak Pernah Lupa Mengirimkan Surat Alfa Tihah Untuk Wong Tua Yang Sudah Meninggal Nah Samping Wong Tua Kita Itu Anak Anak Perhatian Wong Tua Kita Tidak Perhatian Dia Nyinggok Di Alam Kubur Itu Di Alam Barzakh Yang Sebelah Banyak Dapat Kiriman Makanan Dari Mala Mala Ekat Dibawa Kenampan Saben Sedangkan Kita Punya Wong Tua Tidak Pernah Kita Perhatian Maka Mereka Tidak Pernah Dapat Kiriman Kecil Hati Kecil Hati Mereka Sedih Karena Punya Anak Yang Tidak Perhatian Jadi Hadirin Alhamdulillah Sekarang Ini Kita Masih Diberikan Taufik Oleh Allah Untuk Perhatian Samu Wong Yang Sudah Meninggal Dari Kepada Keluarga Keluarga Kita Bahkan Sangking 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 Penting Kita Kumpul Seperti Ini Kadang Kadang Kita Bertanya Ngapoi Kita Diundang Cekho Ini Kan Inilah Sudah Berapa Tahun Nah Tidak Tau Nah Apa Kita Ini Kita Mengenang Namanya Mengenang Itu kan Kata Nabi Muhammad Sallallam Kalau ada Yang meninggal Dari Kita Maka Yang Diinget Yang Baik Baik Yang Baik Baik Yang Diinget Bahkan Waktu Ada Yang Kenal Sama Abu Jahal Disini Ada Kenal Sama Abu Jahal Ada Kenal Sama Abu Jahal Tidak Ganti Kalau Tau Tau Abu Jahal Kan Kita Tau Kan Abu Jahal Mak Mano Dio Bencinya Sama Nabi Muhammad Mak Mano Dio Nganggu Nabi Muhammad Luar Biaso Sampai Di Akhir Hayatnya Dio Akhir Hidupnya Dio Dio Musuh Di Dunia Dan Di Akhirat Tidak Kalah Taubat Sombong Luar Biaso Nama Konya Nabi Ngomong Kata Nabi Muhammad Fir Aun Aku Lebih Dahsyat Daripada Fir Aun Nabi Musa Kalau Fir Aun Nabi Musa Begitu Dia Sudah Tenggelam Kalau Bahasa Inggris Tulelap Begitu Dia Sudah Tulelap Tenggelam Maka Dia Ada Keinginan Untuk Tau Taubat Amantu Saya Beriman Bi Ilahi Dengan Tuhan Yang Disembah Oleh Nabi Musa Dan Nabi Harun Cuma Ida Manfaat Taubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Nyawunya Sudah Nyampe Di Tenggorokan Nabi Musa Itu Fir'aun Masih Taubat Ada Keinginan Untuk Taubat Kalau Abu Jahal Ini Luar Biaso Jutau Muhammad Aku Musuh Di Dunia Dan Di Akhirat Nah Abu Jahal Ini Punya Anak Anaknya Namunya Ikrimah Abu Jahal Punya Anak Anaknya Abu Jahal Itu Namunya Ikrimah Ikrimah Ini Masuk Islam Ikrimah Ini Masuk Islam Ketika Setelah Kejadian Fatum Makkah Waktu Diona Masuk Islam Sebelum Masuk Ke Masjid Rasulullah Ini Lagi Duduk Sama Sahabat Kumpul Maka Nabi Ngomong Sama Sahabat Sahabat Dengan Lagi Ikrimah Nak Datang Ke Masjid Kalau Dionyo Masuk Maka Kamu Jingok Bae Jangan Banyak Ngomong Diona Ngucap Kedua Kalimat Syahadat Begitu Dio Masuk Islam Maka Jangan Singgung Singgung Lagi Tentang Keburukan Daripada Abu Jah Abu Jahal Jangan Diciritok Ciritok Lagi Tutup Bukunya Tuh Habis Ceritok Abu Jahal Jangan Diciritokan Di depan Daripada Anaknya Yang namanya Ikri Ikrimah Kenapa Kata Nabi Ucapan Yang kita Keluarkan Berkomentar Tentang Tentang Perlakuan Buruk Abu Jahal Kepada Nabi Itu Bakal Menyakiti Hatinya Ikri Ikrimah Bukunya Bakudul Alang Keladas Nabi Diciritok Ikrimah Kecil hati Anaknya Jadi Bisa Menyinggung Perasaan Yang Masih Hidup Dan Lagian Apa Yang Kita Metuken Itu Tidak Bakal Nyampe Kepada Abu Jahal Yang Sudah Meninggal Kata Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Makanya Disini Ada Sunnah Kita Disunnah Kalau Kita Ada Yang Meninggal Meninggal Maka Tutuplah Jangan Diingat Inget Inget Lagi Keburukan Keburukannya Yang Diingat Justru Mahasin Kebaikan Kebaikan Sehingga Di saat Kita Misalnya Aku Nak Pergi Diundang Oleh Acara Setahun Daripada Lakinya Haji Masri Maka Kita Tersebut Almarhum Almarhum Haji Masri Nyebut Almarhum Itu Almarhum Itu Artinya Apa Almarhum Almarhum Itu Apa Artinya Wong Yang Sudah Basing Baik Almarhum Itu Apa Artinya Orang Yang Insya Allah Mendapatkan Rahman Al Jadi Itu Itu Doa Makanya Jangan Basing Basing Kalau Ada Tetanggo Kita Yang Bukan Islam Yang Dionya Kafir Oh Itu Ada Cece Almarhum Jangan Ini Khusus Untuk Islam Kenapa Karena Itu Predikat Disematkan Untuk Doa Almarhum Almarhum Dan Almarhum Yaitu Artinya Semoga Dia Mendapatkan Rahmat Allah Subhanahu Allah Almarhum Certo Ini Adu Certo Ado Wong Soleh Bermimpi Wong Soleh Ini Bermimpi Ketemu Sama Kawannya Yang Sudah Meninggal Pas Dia Ketemu Sama Kawannya Yang Sudah Meninggal Ini Ternyata Kawannya Ini Lagi Keno Sikso Keno Sikso Di Alam Kuburnya Kemudian Tiba Tiba Besok Dia Bermimpi Lagi Dapat Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya wong soleh ini bertanya kemarin kau kena sikso, sekarang kau dapat iman kenapa? oh kemarin itu pas aku dapat iman saya gini, gara-gara ada wong yang nyebut nama aku kemudian pas dia nyebut nama aku dia ngomong almar almarhum, omongan almarhum itu sudah bentuk doa untuk keluarga kita yang meninggal dan doa itu tentunya berman bermanfaat, jadi itu, jadi jangan lupa kita berdoa, yang kedua jangan lupa kita ziarah Rasulullah s.a.w beliau mengatakan hadiah yang paling berharga, yang diberikan Allah kepada wong yang sudah meninggal di alam kuburnya adalah di saat adu keluarga yang masih hidup galak kumpul ataupun galak ngunjungi ziarah kekuburannya ini hadiah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. jadi misalnya kita anak datang ke kuburan wong tua kita maka bagi wong tua kita itu lebih hebat dibandingkan kita ngenjuk apapun kita datang ke kuburan mereka itu hadiah yang luar biasa dari Allah s.w.t kemudian hadirin hadirat yang terakhir setelah kita berdoa setelah kita berziah berziarah yang ketiga dan ini yang paling penting salah satu daripada bentuk tando kita bakti kepada wong tua kita khusus setelah mereka meninggal ataupun keluarga yang lain yang sudah meninggal maka yang paling penting adalah Nabi Muhammad s.a.w. beliau berpesan beliau mengatakan ittaqulloh walatu'zu mautakum bertakwalah kalian kepada Allah s.w.t walatu'zu mautakum dan jangan sekali-kali kalian sakiti mereka yang sudah meninggal apa dia maksud ini maksudnya Allah berfirman wakuli'amalu fasayarallahu amalakum warasuluhu walmu'minun katanya Allah s.w.t i'malu beramallah kalian di alam dunia bagi kalian yang masih hidup fasayarallahu amalakum warasuluhu Allah akan selalu melihat amal kalian setelah Allah nyingu amal kita Rasulullah nyingu amal kita kemudian setelah Rasulullah walmu'minun yang bakal nyingu amal kita juga orang-orang yang beriman maknanya wong yang sudah meninggal maka dia akan mendapatkan laporan catatan amal yang dilakukan oleh anak dan keluarganya yang ditinggal kenyuh jadi hati-hati kata Nabi Muhammad ittaqulloh bertakwalah kalian kepada Allah ketika kalian hidup jangan sampai daripada perbuatan-perbuatan kalian justru mengganggu ataupun mengusik menyakiti perasaan keluarga kita yang sudah mening yang sudah meninggal khususnya kalau kita berdolong tentunya yang paling tidak didemani oleh wong tua kita kalau kita sambut dulu bebala kalau kita sambut dulu bekot bekot bekotan apalagi kalau urusannya urusan keci urusan duni dunia urusan dunia itu keci kalau kalau bekotan bermusuh hanya karena urusan akhirat tidak apa-apa misalnya kita kakak adik kita tidak sholat kita nak menunjuk pelajaran sama dia yang tidak sholat itu tidak kita tegur tidak masalah itu urusan besar itu urusan akhirat cuma kalau urusan yang simple urusan yang keci masalah minta maaf insyaallah kita ada katik disini yang model ma itu berebutan waris berebutan waris gara-gara berebutan waris akhirnya yang dijago-jago oleh wong tua kita kita didedek untuk akor sama-sama dulu begitu wong tua kita meninggal kita berebut harta warisnya ujung-ujungnya kita bebala nah ini nih diso sangat menyakiti perasaan wong tua kita dia merasa gagal dia merasa gagal mendedek kita bahkan nabi muhammad menyebutkan bahwasannya disaat wong tua mendapatkan laporan dari malaikat ternyata anak-anaknya bukanlah anak yang soleh anaknya bukanlah anak yang soleh soleh bukan yang bertakwa kepada Allah dia yang meninggal itu geloh sedih dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma la tumithum ya Allah tolong nian inilah kasih nyewong tua kepada kita ya Allah tolong nian jangan engkau cabut nyawa-nyawa anakku yang masih hidup kecuali setelah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada mereka sebagaimana disaat aku hidup kau berikan hidayah untuk aku sangking sayang nyewong tua sama kita ketika dia dapat laporan oh anak aku tidak sholat oh anak aku tidak akor oh anak aku galak mudi ke wong oh anak aku galak main ke main ke wong galak nyolemi wong nah ini nyedihkan hati wong tua na'udzubillah sumpah na'udzubillah sampai mereka terbeban mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tinggal kita kita ini kan anak ini lah sudah nyampe wong tua dari kecil sampai dia meninggal kita ini jadi pikiran dia nah tidak pantas puluh pas mereka sudah meninggal yang seharusnya mereka itu istirah istirahat menikmati daripada amal-amal yang telah mereka lakukan di alam dunia lo kok kita malah masih nak membani mereka mereka makanya hadirin hadirat mustami'in mustami'in rahimah rahimah ayo tiga ini kita laksanakan yang pertama doa yang kedua ziarah yang ketiga kita jago perilaku kita selama kita hidup insyaallah mereka dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surga Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir pesen yang terakhir kita galo-galo punya wong tua yang sudah meninggal maka ada doa namunya doa birrul walidain bagus dibaco baconya jumat pagi doa birrul walidain doanya cukup panjang antum kalau yang punya hati android ini gampang sekarang tinggal di google searching eh tinggal cari di google ketik doa birrul walidain yang mana awal doa itu bunyinya ingat ke awalnya biar kamu apal alhamdulillah illadzi amarona bisyukril walidaini wal ihsani ilaihima aku ulangi alhamdulillah illadzi amarona bisyukril walidaini wal ihsani ilaihima kalau ada doa setelah kamu google cari doa birrul walidain kaget kan betul kan klik kalau di depannya itu ada alhamdulillah illadzi amarona bisyukril walidaini wal ihsani wal ihsani ilaihima yolala itu doanya yolala itu yolala pempek yolala kan pempek yolala itu anak yang ngejut namu mas pokok itu nanya apalah bib ali yolala katanya amarona bisyukril walidaini walihsani ilaihima itulah kita klik simpen download di hp baca nak dibaca malam jumat jaturi nak dibaca jumat pagi juga jaturi yang penting kalau paca seminggu sekali kita baca itu doanya panjang salah satu ada doa yang terkandung di dalam doa birrul walidain tersebut adalah kita minta kepada Allah Allahumma latubalihum min akhbarina mayasu'uhum ya Allah jangan engkau sampaikan kepada mereka daripada kabar-kabar kami yang membuat mereka menjadi sesedih nah ini doanya ada di dalam doa tersebut maka silahkan dicari Alhamdulillah illazi amarona bisyukril walidaini walihsani ilaihima insyaAllah sedikit yang disampaikan bermanfaat dan insyaAllah seluruh daripada kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal insyaAllah selalu juga mendapatkan rahmat mendapatkan maghfirah diluaskan kubur dijadikan kuburnya mereka yaitu menjadi taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala dan insyaAllah kita mereka dikumpulkan di surga Allah bersama arwah kaum solihin amin amin rabbil alamin allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alih sayyidina muhammad allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin